Oke gengs, pada kesempatan kali ini seperti terlihat pada thumbnail, pada video kali ini, kali ini akan mengulas estimasi penghasilan Youtubenya channel Nalendra, Manggale Yuda, dan Diora Dior Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channelnya Nalendra dan Diora Dior, buat di subscribe jangan lupa di like, comment, dan share di setiap videonya Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya Tentu saja disini saya akan mengulasnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Nox Influencer Oke, sekarang kita langsung saja beralih ke Nox Influencer, yang pertama punyanya Diora Dior Disini bisa kita lihat jumlah subscribernya Diora Dior ini telah mencapai 304 ribu subscriber Semoga tahun ini bisa sampai 1 juta subscriber ya, amin Lalu geng, rata-rata view-nya mencapai 20,69 juta kali ditonton Naik sebenarnya 0,79% Jadi, rata-rata view ini merupakan total keseluruhan view di semua videonya Diora Dior ya Semoga kedepannya meningkat terus, amin Berikutnya geng, kita beralih ke status channelnya data diperbarui pada tanggal 10 bulan 2 tahun 2021 Dari segi channel, channelnya Diora Dior menempati peringkat global diurutan 91.571 dunia Lalu, peringkat di negara Indonesia menempati peringkat 3.181 Lalu, tampilan rata-ratanya channel Diora Dior ini mencapai 367,17 ribu Jadi geng, tampilan rata-rata ini merupakan rata-rata view di channelnya Diora Dior ya Lalu, dari segi tampilan rata-ratanya, channelnya Diora Dior berada di peringkat 48.924 dunia Semoga kedepannya, peringkatnya Diora Dior meningkat terus Lalu, kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya channel Diora Dior dari Youtube berdasarkan Noxin Planser Taksiran penghasilannya itu di interval 28,99 juta rupiah sampai 101,48 juta rupiah Lalu, CPM-nya mencapai 11 ribu rupiah sampai 38,51 ribu rupiah Jadi geng, CPM itu merupakan singkatan dari cost per mile atau biaya per seribu iklan Jadi, per seribu iklan itu nilainya di interval 11 ribu rupiah sampai 38,51 ribu rupiah Jadi, seperti itu Misalkan, CPM-nya Diora Dior itu 11 ribu rupiah Jadi, per seribu view yang dimonetisasi, jadi nilainya itu 11 ribu rupiah Semoga, kedepannya meningkat terus ya Taksiran penghasilan bulanannya channel Diora Dior Lalu, berikutnya Diora Dior analisis skor Nox-nya itu mencapai 4,19 dari 5 itu di kategorikan Excellent Kemudian, geng, dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Diora Dior View subs-nya itu mencapai 37,90% di kategorikan Luar Biasa Kemudian, Like View-nya mencapai 1,96% di kategorikan Bagus Berikutnya, Comment View-nya mencapai 0,51% di kategorikan Luar Biasa Berikutnya, Dislike View-nya mencapai 0,08% di kategorikan Bagus Itulah review estimasi penghasilan Youtubenya channel Diora Dior Sekarang, kita beralih ke Nox Influencernya channel Nalendra Manggala Yuda Disini, bisa kita lihat jumlah subscribernya Nalendra ini mencapai 632 ribu subscriber Naik sebanyak 0,16% Berikutnya, geng, rata-rata view-nya Nalendra ini mencapai 92,66 juta kali ditonton Naik sebanyak 0,3% Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah penontonnya channel Nalendra Manggala Yuda Meningkat terus ya Kemudian, kita beralih ke status channelnya Nalendra Manggala Yuda Disini, data diperbarui pada tanggal 11 bulan 2 tahun 2021 Dari segi channel, channelnya Nalendra ini menempati peringkat global diurutan 42.074 dunia Sedangkan peringkat di negara berada di peringkat 1.494 Kemudian, geng, tampilan rata-ratanya channel Nalendra Manggala Yuda ini mencapai 589,72 ribu Lalu, dari segi tampilan rata-ratanya channelnya Nalendra ini berada di peringkat 30.164 dunia Semoga kedepannya peringkatnya Nalendra naik terus ya Meningkat terus ya, amin Kemudian, geng, kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya channel Nalendra Manggala Yuda Berdasarkan Nox Influencer Taksiran dari Youtube ya Taksirannya itu mencapai 76,54 juta rupiah sampai 267,87 juta rupiah Wow Berikutnya, CPM-nya mencapai 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah Jadi, di interval itu ya Jadi, CPM itu merupakan singkatan dari kos per mail atau biaya per seribu iklan Jadi, per seribu iklan itu dihargai 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah Kemudian, Nalendra Manggala Yuda analisis skor Nox-nya itu mencapai 4,01 dari 5 Itu dikategorikan Excellent Kemudian, geng, dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Nalendra View subset itu mencapai 97,22% di kategorikan luar biasa Berikutnya, like view-nya mencapai 1,35% di kategorikan normal Kemudian, comment view-nya mencapai 0,32% di kategorikan luar biasa Dan, dislike view-nya mencapai 0,08% di kategorikan bagus Jadi, itulah estimasi penghasilan Youtubenya channel Nalendra Manggala Yuda berdasarkan Noxian Planser Jadi, itu hanya estimasi ya, geng, atau hanya perkiraan Jadi, untuk penghasilan yang akurat itu pihak dari Diora Dior sendiri Dan pihak dari Nalendra Manggala Yuda sendiri Oke, geng, tetap support channelnya Nalendra dan Diora Dior Dengan cara subscribe, like, comment, and share di sisi video-nya Semoga kedepannya channelnya mereka semakin maju Oke, geng, apabila dari kalian ada yang ingin mereka siapa lagi yang mau di-review Silahkan komen di bawah ini Thanks for watching Terima kasih sudah menonton Mohon maaf, apabila ada salah kata Sampai jumpa di next video